selamat menikmati melakukan pengerindaan tapi ternyata gerinda saya masih baru kok udah keluar api saya udah kurdek saya udah kurdek ternyata masalahnya kok oh simpel amat ini yang ternyata jadi masalah kenapa kok keluar api tadinya saya udah bingung apakah angkernya atau apa yang saya gak tau ternyata setelah saya udah kurdek ternyata ini sudah habis sedikit ya sedikit berkurang lah ternyata apakah ini tapi kok saya juga yang gak mudeng sih ya tapi pas kebetulan ini saya udah kurdek ternyata ini saya pasang nah seperti ini namun nah disini ini yang menjadi sesuatu yang mudahnya kita tinggal menyetel skrupnya atau penutupnya ini untuk sedikit ditambah kenceng yang tadinya itu pendor nah namun nah seperti ini nah kita tes disini kita pencet-pencet masih empuk atau agak sedikit keras kalau sedikit agak keras itu mudah-mudahan akan berhasil sudah gak keluar lagi bersihkan apinya tapi kalau masih empuk banget bisa di kencengin sedikit lagi tapi jangan kenceng-kenceng banget ya soalnya nanti kalau kenceng-kenceng banget takutnya malah berat nah berat muternya nah kita kira-kira aja nah kita pencet-pencet kalau masih kekencangan kita gendorin sedikit kencet lagi kalau masih kencangan gendorin sedikit kencet lagi sekiranya udah pas sudah cukup nah antara kanan dan kiri itu udah pas kita rasa sudah pas maka mesinnya nanti mudah-mudahan sudah tidak keluar api lagi ini untuk mesin yang masih baru loh ya ini saya beli kurang lebih satu atau dua bulan yang lalu malam ini masih mau saya pakai ternyata saya kaget keluar api terima kasih sekian dari saya assalamualaikum anak anak Terima kasih.